Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap kakak adik kurir sabu di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Singkawang, Kalimantan Barat, 11 orang bandar dan pengguna sabu ditangkap polisi saat konsumsi sabu. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat mengejar dan menangkap dua pria saat berhenti di depan sebuah ruko di Jalan Raya Tanjung Siapi-Api, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya berupaya melarikan diri namun gagal lantaran lokasi tersebut sudah dikepung petugas. Polisi menggeledah keduanya dan menemukan sebuah karung berisi bubuk putih yang diduga sabu. Pelaku ayah dan MS yang merupakan kakak beradik ini digelandang ke Polres Jakarta Barat guna proses hukum lebih lanjut. Dari unit 2 dan tim sus 4 saat narkoba Jakarta Barat kami baru saja mengamankan dua orang pelaku dari yang bersangkutan. Dan kami amankan ada tiga paket besar sabu-sabu. Ini merupakan hasil kerjasama kami dengan Bia Cukai di Bandara Soekarno-Watah. Polisi terus mengembangkan kasus pengiriman narkoba yang melibatkan kakak beradik asal Palembang, Sumatera Selatan ini. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, Ainews melaporkan. Inilah detik-detik salah seorang pelaku pengguna narkoba ditangkap petugas sat narkoba Polres Singkawang, Kalemantan Barat. Saat mengerbekan, polisi menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di belakang rumah. Pelaku digelandang ke Mapolres Singkawang guna diperiksa lebih lanjut. Total, petugas menangkap 11 pelaku di antaranya bandar sabu. Para pelaku mengambil barang haram tersebut dari kota Pontianak yang rencananya akan diedarkan di kota Singkawang. Jelas pelaku ini, dia mengambil barang dari Pontianak. Sampai di Singkawang, barang-barang ini dipecah-pecah. Kemudian dijual kepada pasien. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Singkawang, Kalemantan Barat, KUUNI UNIAR, INews melaporkan.